Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kami akan tampilkan tutorial penggunaan aplikasi dashboard pembangunan Sumatera Barat Aplikasi tersebut bisa kita akses melalui link yaitu dashboard sumbarprof.go.id Di sini kita bisa melihat beberapa modul yaitu pendapatan daerah, realisasi belanja OPD, pengadaan barang dan jasa, serta indikator-indikator lainnya termasuk dengan kubah Pada modul pendapatan daerah kita bisa melihat target keseluruhan tahun 2024 sebesar 6 miliar dan telah terrealisasi sebesar 3 miliar Pada modul pendapatan daerah ini terbagi menjadi 3 yaitu pendapatan asli daerah dengan poin-poin pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah Kemudian kedua yaitu pendapatan transfer Di pendapatan transfer memiliki 2 poin yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah Dan terakhir yaitu lain-lain PAD daerah yang sah Pada modul realisasi belanja OPD, kita bisa melihat total APBD tahun 2024 sebesar 6 miliar dan telah terrealisasi sebesar 2 miliar Kemudian pada modul ini ada beberapa indikator yaitu pencapaian total SKPD 5 OPD dengan realisasi keuangan tertinggi dan terendah 5 OPD dengan realisasi kinerja tertinggi dan terendah 5 OPD dengan realisasi fisik tertinggi dan terendah Kemudian ada laporan realisasi fisik dan keuangan pada tahun 2024 Di sini kita bisa mengambil contoh OPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kita bisa melihat pencapaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dan kita bisa juga melihat laporan realisasi fisik dan keuangan pada tahun 2024 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ini adalah pelaksanaan teknis kegiatannya Selanjutnya pada modul pengadaan barang dan jasa Ada 3 indikator yaitu e-purchasing, tendering, non-tendering dan non-e-purchasing Serta keseluruhan dari ketiga indikator Ini adalah keseluruhan dari beberapa OPD di dalam pengadaan barang dan jasa Kemudian modul hibah Di sini kita bisa melihat total hibah pada tahun 2024 sebesar Rp202.000.000 Selanjutnya pada aplikasi dashboard pembangunan semata barat Terdapat beberapa indikator lainnya Yaitu indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, indikator kinerja program, program unggulan, capaian PK Gubernur, dan capaian PK SLM 2 Pada modul indikator kinerja utama Kita bisa melihat indikator-indikator kinerja utama Yang telah dikelompokkan berdasarkan misi pemerintahan daerah Dari rentang waktu ke waktu Pada tampilan ini kita bisa melihat indikator-indikator Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 Dengan target dan realisasinya Modul kedua yaitu indikator kinerja daerah Pada indikator kinerja daerah ini Kita bisa melihat pengelompokan berdasarkan OPD pengampu Dengan penyajian data yang ditampilkan Berupa target dan capaian dalam rentang waktu Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 Pada modul ini kita bisa memilih OPD Untuk melihat indikator kinerja daerahnya Contohnya saja pada dinas kesehatan Disini kita dapat melihat indikator-indikator urusan pemerintahan Pada bidang kesehatan Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 Dengan target dan capaiannya Modul ketiga yaitu indikator kinerja program Data yang disajikan yakni Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Urusan pilihan Unsur pendukung urusan pemerintahan Unsur penunjang urusan pemerintahan Unsur pengawasan urusan pemerintahan Dan urusan pemerintahan umum Modul keempat yaitu program unggulan Dalam modul ini kita bisa melihat beberapa indikator yaitu sumbar sehat dan cerdas, sumbar religius dan berbudaya, sumbar sejahtera, dan sumbar berkeadilan Selanjutnya pada modul kelima kita bisa melihat capaian PK Gubernur Pada tampilan ini kita bisa melihat sasaran-sasaran dan indikator pada capaian perjanjian kinerja Gubernur pada tahun 2024 dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 dengan target, realisasi, dan capaiannya Kemudian modul terakhir yaitu capaian PK SELAN 2 Dalam modul ini kita bisa memilih OPD untuk melihat capaian perjanjian kinerja SELAN 2 Contohnya saja kita ambil pada birol hukum Di sini kita bisa melihat indikator-indikator capaian perjanjian kinerja SELAN 2 pada birol hukum di tahun 2024 dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 Dengan target, realisasi, dan capaiannya Data dan informasi dalam aplikasi dashboard pembangunan Sumatera Barat ini merupakan data real-time yang bersifat sangat dinamis dari waktu ke waktunya Baiklah, sekian pemaparan penggunaan aplikasi dashboard pembangunan Sumatera Barat dari saya Jika ada salah katamu saya mohon maaf Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.